kejanggalan yang ada di buku ke-6 dan 7 hello neighbor halo semuanya kembali lagi di channel zakipa 032 oke jadi seperti yang kita tahu bahwa di video sebelumnya kita telah membahas beberapa kejanggalan yang terjadi di buku ketiga dan 4 hello neighbor jadi pada video kali ini kita akan kembali membahas kejanggalan yang terdapat di buku ke-6 dan 7 hello neighbor tapi sebelum lanjut bagi kalian yang belum cuci tangan cuci tangan dulu abis itu silahkan subscribe channel ini untuk mengetahui mister lebih lanjut mengenai game hello neighbor 2 dan secret neighbor so langsung aja check it out oke sebelum kita lanjut membahas buku novel ke-6 dan 7 perlu kalian ketahui dulu bahwa pada video kali ini tidak akan dijelaskan novel ke-5 hello neighbor dengan judul hello neighbor grave mistakes hanya sebagai penghubung cerita ke novel ke-6 saja oke kita akan bahas novel yang berjudul hello neighbor puzzle master isi dari novel ke-6 adalah lanjutan cerita dari novel ke-5 hello neighbor dan prequel dari game utama hello neighbor hide and seek yang dimana pada buku ini dijelaskan bahwa om peterson yang baru saja pindah dari jerman ke rivenbrooks yang ada di amerika serikat memulai pekerjaannya sebagai perancang tamen bermain untuk menghidupi keluarganya yang sedang krisis ekonomi tamen bermain itu bernama kudun apple amusement park om peterson sekarang tinggal di rumah biru tua yang pernah ditinggali orang tuanya yang sekarang sudah meninggal om peterson diberi waktu pengerjaan sampai liburan musim panas tahun ini karena itu ketentuan yang diberikan om peterson harus mengebut proyek kerancangan tamen bermain yang gak akan lama semua pekerja proyek juga harus dituntut cepat dalam bekerja Aaron yang saat itu melihat om sedang bekerja keras di ruangan kerjanya merasa akan ada satu kejadian buruk lagi yang akan menimpa keluarganya sampai pada waktunya golden apple amusement park akhirnya dibuka untuk umum perayaan itu disambut gembira oleh warga rivenbrooks keluarga om peterson juga pergi ke peluncuran pertama tamen bermain golden apple si om juga pernah menjadi badut di golden apple amusement park badut itu sama dengan badut yang kita kenal di game secret nightmare itu terbukti di cover dari buku hello neighbor puzzle master sampai suatu hari kejadian yang sangat buruk menimpa teman Aaron dan Mia peterson yaitu Lucy yang meninggal saat menaiki roller coaster dan terlempar ke pepohonan sekitar melihat kejadian itu warga rivenbrooks menuntut agar taman bermain golden apple ditutup secara publik warga rivenbrooks juga menjadikan om peterson sebagai inti dari masalah karena dia yang merancang taman bermain ini perkiraan Aaron benar bahwa kejadian buruk kembali terulang saat om membuat rancangan taman bermain di jerman om peterson juga dituntut oleh keluarga Lucy ke atas kejadian yang menimpa Lucy yang pada akhirnya om peterson kembali masuk ke ranah hukum atas perbuatan yang tidak disengajanya oh iya perlu kalian ketahui dulu pada plot waktu ini istri om peterson yaitu Diana masih hidup oke lanjut di sisi lain Aaron peterson menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di kota rivenbrooks seakan-akan semuanya sudah direncanakan oleh seseorang ataupun suatu kelompok Aaron juga berpikir bahwa semua keanehan ini ada hubungannya dengan penemuan kakek dan nenek Aaron yaitu Roger dan Adele peterson yang sebenarnya belum jelas apa maksudnya tapi kita dapat berteori dari sini bahwa kekacauan yang terjadi di kota rivenbrooks di masa lampau ada sangkut pautnya dengan penemuan orang tua om peterson entah ada yang menyalahgunakan ala canggih tersebut atau hal lain Aaron terus menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi sementara om masih terlibat kasus hukum dan sampai sekarang belum tahu apa kelanjutan dari cerita tersebut yang bisa kita bilang ini adalah plot twist yang hilang oke sekarang kita akan lanjut ke novel ke tujuh atau terakhir yang berjudul Hello Nick Bird The Secret of Bosco Bay perlu kalian ketahui dulu bahwa penulis novel ke tujuh ini berbeda dengan yang sebelumnya penulis ini bernama Zarkurman dan ini adalah novel Hello Nick Bird pertama yang memakai grafis novel sesuai namanya isi dari novel ini kemungkinan menceritakan kejadian yang ada di taman bermain Bosco Bay belum tahu pasti dimana letak taman bermain ini menurut wiki Hello Nick Bird sendiri taman bermain Bosco Bay ada di kota rivenbrooks tapi menurut gue sendiri itu sangat gak mungkin karena kita tahu taman bermain di kota rivenbrooks hanya ada satu dan itu bernama taman bermain Colton Apple sementara di buku novel ke tujuh ini bernama Bosco Bay menurut teori dan klugos sendiri taman bermain Bosco Bay ini terletak di Jerman kenapa begitu? karena kita tahu selain om Peterson merancang taman bermain di rivenbrooks dia juga pernah merancang taman bermain di Jerman hanya saja gagal itu terbukti pada bangunan di sekitar cover dari novel yang sudah hancur dengan kata lain novel ke tujuh Hello Nick Bird adalah prequel dari Hello Nick Bird Puzzle Master menurut sinopsis di novel Hello Nick Bird The Secret of Bosco Bay menceritakan Jane yang sedang mencari kakaknya yang hilang di runtuhan taman bermain ini oh iya Jane adalah seorang perempuan dan dia adalah karakter protagonis yang ada di novel ini Jane terus menyelidiki kemana sebenarnya kakaknya pergi selama Jane mencari tahu kabar tentang kakak laki-lakinya Ellie selaku sepupu dari Jane datang ke rumahnya untuk tinggal selama liburan musim panas Jane sedikit kesal karena dia akan tahu bahwa Ellie akan mengacaukan semuanya tetapi lama-kelamaan mereka menjadi akor dan berusaha mencari kakak Jane tapi pada suatu malam saat Jane dan Ellie menjelidiki ke runtuhan Bosco Bay mereka melihat Om Peterson sang membuat sekaligus desainer taman bermain sedang memegang lembar cetak biru di tangannya well kira-kira itu sedikit cerita dari kedua novel tersebut kabar terakhir mengatakan bahwa novel Hello Nick Bird Puzzle Master akan rilis di tanggal 29 Desember 2020 dan Hello Nick Bird The Secret of Bosco Bay akan rilis di tanggal 6 Oktober 2020 Oh iya, Jack Gauman selaku penulis novel dari Hello Nick Bird nantinya juga akan merilis novel Hello Nick Bird 2 di bulan Agustus 2020 jadi kita akan tunggu aja kelanjutan cerita dari dunia Hello Nick Bird oke jadi gimana video kali ini tulis pendapatan teori kalian di kolom komentar dan tetap di rumah aja jika ingin keluar rumah tetap patuhi protokol kesehatan dari pemerintah nama gue Zaki and bye selamat menikmati jadi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton